Materi pendidikan politik dalam rangka penguatan mesin partai menjelang pemilu, pilek, dan pilpres 2024 dihadiri seluruh kader dari 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Pemateri ialah Ketua DPP Gerindra Bidang Kesera Sudarto dan Iskandar Zulkarnain selaku Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Pendidikan politik untuk para kader dilakukan untuk penguatan jaringan di dalam partai Gerindra. Di antaranya ialah penguatan di dalam struktural partai, kader, jaringan tokoh masyarakat, dan sayap partai. Salah satu tujuannya ialah pemenangan Prabowo Subianto menjadi presiden di tahun 2024 mendatang. Para kader diharapkan terus bergerak menjelang pilek dan pilpres yaitu berkampanye ke masyarakat. Terja kami 11 kursi, kami akan berupaya sempatan agar dengan lakar-lakar strategis dan akan memakai penguatan penguatan. Jaringan mesin partai, penguatan jaringan tokoh-tokoh masyarakat, walaupun dari perkuatan-perkuatan masyarakat yang kita miliki, tentu kita juga akan mesosialisikan kenapa pilih Gerindra, kenapa pilih Pak Tengah Presiden. Iskandar Zulkarnain menambahkan khusus untuk Kabupaten Bekalongan, biaknya menargetkan di tahun 2024 ada 11 kursi untuk DPRD di kota Santri. Tentunya dengan pendidikan politik yang diberikan, dapat memuluskan target tersebut karena kekompakan kader dan simpatisme.